Polsek Kota Singa Raja Bali menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan mahasiswi Udiksya Singa Raja yang terjadi pada bulan April lalu. Tersangka yang merupakan kekasih korban melakukan 48 adegan dalam rekonstruksi. Terkuat motif pelaku karena cemburu korban berhubungan dengan pria lain. Penjagaan ketat dilakukan Polsek Kota Singa Raja Bali saat menggelar rekonstruksi pembunuhan seorang mahasiswi di Jalan Wijaya Kusuma Singa Raja. Rekonstruksi yang dilakukan langsung oleh tersangka Kadek Indrajaya alias Kodok ini terdiri dari 48 adegan. Dalam reka ulang terungkap jika sebelum dibunuh korban bernama Shirley Maharnika terima cekcok dengan tersangka setelah korban menerima pesan WhatsApp dari seorang pria. Korban yang melawan akhirnya dibuka bantal dan dicekik hingga akhirnya meregang nyawa. Sebelum meninggalkan kabar, tersangka juga sempat mencium kening jasad korban dan kabur ke daerah Tabanan. Pada saat dia membekap dengan bantal itu, disana sudah sampai korban sudah tidak bisa bergerak lagi, sudah lemas, ditambah lagi dengan cekekan. Sering hasil otoksi yang kita dapatkan, itu meninggalnya korban akibat oksigen habis karena ada tersendat, tersumbat. Sebelumnya, pada 11 April lalu, mahasiswi bernama Ayu Shirley, 20 tahun, warga asal Tabanan Bali, ditemukan tidak bernyawa oleh teman kapusnya di dalam kamar kosnya di jalan Abimayu, Singaraja Kabupaten Buleleng Bali. Saat pintu kamarnya dibuka, korban ditemukan dengan kondisi mengenaskan, yakni mata belotot dan lidah menjulur dan sudah meluarkan bau tidak sedang. Dalam catatan polisi Kadek Indrajaya sebagai tersangka tunggal, tersangka ternyata pernah dipenjara selama satu tahun karena kasus pengandayaan. Dari Singaraja Bali, Pandewis Maya, Ayu Singaporkan.